Halo guys, selamat datang di Japsul Tutorial bersama saya, Nanda Adi Sabutra sebagai Android Engziner. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah berhasil membahas materi mengenai bagaimana cara mengatasi hardcode string pada sebuah view. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan materi dengan pembahasan mengenai color.xml, di mana kita akan belajar bagaimana cara menambahkan sebuah warna di sebuah view. Menarik bukan? Yuk langsung kita bahas. Pertama-tama, kita akan belajar bagaimana menambahkan warna dengan cara yang pertama. Nah, cara ini kurang efektif, sehingga kita akan belajar cara yang kedua juga nanti setelah kita mempraktikkan. Kenapa cara yang pertama kurang efektif? Kita akan praktikkan dulu. Color.xml, seperti ini. Kita misalkan ingin warna merah. Kemudian yang kedua juga warna merah. Yang ketiga warna merah juga. Kemudian di suatu hari saya ingin mengganti warna tersebut. Maka saya harus menggantinya satu persatu. Misalkan seperti ini warna putih. Yang view kedua dan ketiga belum berubah warnanya. Masih warna merah. Jadi saya perlu satu persatu seperti ini. Nah, di sini kurang efektif sekali. Untuk cara yang pertama. Lalu bagaimana cara yang kedua? Cara yang kedua kita tambahkan warna tersebut di bagian race, values, color.xml. Nah, di sini saya akan menambahkan warna merah. Nah, untuk penamaannya kita menggunakan camel case. Kemudian kita akan tambahkan kode warnanya. Klik seperti ini. Warna merah. Kemudian kita panggil color red. Yang ini yang kita tambahkan dengan menggunakan format camel case. Kita panggil di bagian ini. Color red. Kemudian di sini juga warnanya merah. Color red. Seperti ini. Kemudian suatu hari saya ingin mengganti warna tersebut dengan warna biru. Jadi di seluruh view yang menggunakan warna merah akan saya ganti menggunakan warna biru untuk warna teksnya. Nah, maka saya beralih ke color deteksi mel lagi. Kemudian saya akan ganti di sini warnanya biru. Warna biru. Kemudian di sini saya akan ganti dengan cara klik refactor. Klik kanan. Kemudian klik refactor. Rename. Blue. Seperti ini. Kita beralih ke activity main lagi. Maka seluruh view yang kita menggunakan warna merah sebelumnya. Berubah menggunakan warna biru sekarang. Jadi tadi kita mengganti harus satu persatu. Sedangkan yang cara yang kedua. Kita hanya mengganti di bagian color deteksi mel saja. Hanya satu kode warnanya saja. Sama di sini. Kita ubah value-nya jadi lebih efektif untuk cara yang kedua. Kemudian bagaimana cara menambahkan warna background. Kita dapat menggunakan atribut background seperti ini. Kemudian kita menggunakan warna apa? Misalkan warna biru. Nah, maka kita akan berhasil menambahkan warna background dari pair-nya. Begitu pula jika kita ingin menambahkan warna background di tag view-nya agak lebih jelas. Saya akan tambahkan warna 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 merah. kemudian berani ke activity main kita tambahkan sebuah background di bagian view background colorate seperti ini maka backgroundnya adalah merah dan warna teksnya warna biru misalkan saya ingin warna teksnya warna putih tinggal disini kita tambahkan lagi color white semuanya disini warna putih kemudian kita panggil seperti ini Anda bisa lihat di sebelah kanan tampilannya berubah untuk background warnanya merah seperti ini dan untuk teksnya warnanya putih kemudian untuk background pairnya saya ingin mengganti warnanya dengan warna misalkan saya ingin berubah warnanya biru biru udah ada misalkan orang aja orang nah jika kita menuliskan disini values yang sama dia akan error seperti ini kita akan ubah orange menggunakan format format disini formatnya adalah camel case usahakan menggunakan bahasa Inggris untuk penamaannya agar tidak terjadi seperti ini terjadi garis bawah di teksnya karena dia terdeteksi tipu oleh Android Studio jadi jika tidak menggunakan bahasa Inggris biasanya Android Studio akan mendeteksi tipu begitu pula ketika kita menambahkan sebuah teks maka kita terdeteksi tipu ketika kita tidak menggunakan bahasa Inggris seperti ini jika kita menggunakan bahasa Inggris maka tidak akan ada garis bawah di bagian teksnya maupun di pojok kanan atas disini ada centang terus kemudian ada garis bawahnya ini artinya ada teks yang berbahasa Indonesia atau bahasa selain Inggris kemudian saya ingin memanggil disini background tadi saya tambahkan warna apa tadi warna orange nah seperti ini kita bisa lihat nah seperti itu untuk cara menambahkan warna di sebuah view maupun view group jadi cara yang pertama ini kurang efektif karena kita harus mengganti satu persatu dengan menggunakan kode warna di bagian view maupun view groupnya jika terjadi perubahan kita harus satu persatu mengganti jika kita meletakkan kode warna di bagian color.xml maka jika kita ingin mengganti sebuah warna dari view yang memakai warna yang sama kita hanya menggantinya di bagian color.xml kita ganti kode warnanya dan kita ganti untuk value nya dengan cara klik kanan refactor rename nah seperti itu untuk pembahasan mengenai materi pada pertemuan kali ini jangan lupa subscribe like dan komen agar saya dan tim jepsul teknologi lebih bersemangat lagi untuk memberikan konten-konten edukasi yang bermanfaat bagi kalian yang ingin belajar membuat aplikasi android cukup sekian dan terimakasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati